Sekarang kita masuk pada halaman 104 yaitu Grammar Review. Nah disini kita akan mempelajari grammar susunan kata ya. Kita lihat task pertamanya dulu yaitu menambahkan akhiran. Bagaimana penunjuknya? Untuk membentuk sebuah kata benda kita bisa menambahkan akhiran ion. Pada sebuah kata kerja. Jadi untuk menjadikan kata kerja itu menjadi kata benda tambahkan ion belakang. Pelajari contoh yang diberikan beberapa ini. Ada beberapa buah contoh. Ada tiga buah ini ya. Di sini tiga buah. Dan kemudian selesaikan yang lainnya. Yang lainnya ada berapa ini? Sepuluh kalau tidak salah ya. Sepuluh. Ada sepuluh buah. Jadi tujuh buah lagi kamu kerjakan sendiri. Kamu bisa membuat daftar ini menjadi lebih panjang. Artinya kalian bisa menambahkan kata-kata kerja ini. Ya menambahkan kata kerja ini lebih banyak lagi. Mungkin bisa kalian buat menjadi dua puluh, tiga puluh, tiga puluh, atau empat puluh. Semakin banyak semakin bagus. Nah kerjakan dalam kelompok. Ya jadi berpasangan atau ya berpasangan. Ini incorporate. Ya menggabungkan. Menggabungkan. Ya di kata kerjanya. Wab. Kata incorporate. Kata bendanya incorporation. Polusi. Ya. Polut. Ya. Ini kata kerjanya. Kata bendanya ini. Polution. Exhibit. Pameran. Exhibition. Ya. Ini jadi kata bendanya. Represent. Nah apa kata kerjanya. Kata bendanya. Yaitu representation. Nah itu dia. Replicate. Kata bendanya apa. Replication. Tambahkan ion saja belakang. Create. Creation. Creation. Promote. Promotion. Promotion. Nah. Jadi kalau. Ada E belakang. Hilangkan E nya itu. Ya seperti replicate ini. Ada create. Promote. Hilangkan E nya. Huruf E terakhir. Baru ditambahkan ion. Kalau. D akhirnya itu. Kata. Apa. Konsonan. Seperti represent. Ya. Pakai T. Itu tambahkan saja. Ion belakang. Nah. Kalian lihat. Polanya ya. Nah. Bagaimana dengan donate. Artinya. Hilangkan E. Tambah ion. Nah. Donate. Ion. Contribute. Seperti itu juga. Hilangkan E. Tambah ion. Contribution. Kontribusi. Contribusi. Begitu juga dengan. Produce. Nah. Kalau produce. Beda. Dia tidak. Kata. Apa ya. Kata. Uruf T. Apa. Konsonan belakang. Tetapi. Harus ditambahkan. Konsonannya. Produk. Produk. Nah. Ini seperti ini. Shen. Nah itu. Nah. Seperti itulah. Cara. Merubah. Kata kerja. Menjadi. Kata benda. Nah. Mungkin. Kalian tambahkan lagi. Daftarnya. Jangan 10 ini saja. Karena. Ada beberapa. Kalian lihat. Ada. Tiga pola ini ya. Uruf. Terakhir. Ya. Tambah E. Dihilangkan E nya. Baru tambah ion. Ada. Itu pola pertama. Pola. Pola kedua. Tidak ada. E nya belakang. Otomatis ditambahkan ion saja belakang. Seperti. Exhibition ini. Exhibit. Ya. Seperti ini. Tambahkan saja ionnya belakang. Nah. Kalau ini. Begitu juga. Represent. Tambahkan saja ionnya di belakang. Beda dengan. Produce. Ya. Jadi. Produksi ya. Nah. Hasilnya produksi ya. Nah. Ini ditambah. Ini. Produce ini. Kata bendanya. Dihilangkan E. Tambah T. Ya. Production. Jadinya. Nah. Seperti itu polanya yang. Tiga buah pola. Kalian tambahkan. Kata kerjanya. Tambahkan. Kata kerja tambah. Lebih banyak. Akan terlihat. Lagi bagaimana pola-pola yang lainnya. Ambil saja kata kerja secara random. Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin bagus. Nah. Kalian akan terlihat bagaimana polanya nanti. Nah. Barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai kan padatang guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.